Lima potret cantik Memes Prameswari disebut pacar baru Bilisya Putra gantikan Amanda Manopo. Nama Memes Prameswari mendadak menjadi perbincangan hangat publik. Hal ini lantaran sosok Memes disebut sebagai pacar baru Bilisya Putra. Bilisya Putra sendiri belum lama ini dikebarkan putus dengan Amanda Manopo. Kini sosok Memes Prameswari viral karena disebut-sebut sebagai sosok pengganti Amanda Manopo di hati Bilisya Putra. Meskipun begitu belum ada statement, baik dari Bilisya Putra maupun Memes, beri hal kabar ini. Terpas dari kedekatannya dengan Bilisya Putra, Memes Prameswari dikenal sebagai sindanding suatu acara televisi. Paras cantiknya memang menjadi daya pikat tersendiri bagi pria. Berikut potret cantik Memes Prameswari yang disebut-sebut pacar baru Bang Pilih dirangkum dari akun Instagram at Memes underscore Prameswari. Anggun dengan kebaya. Sebagai seorang sinden, Memes kerap tampil dengan busana kebaya. Pada foto ini terlihat perempuan kelahiran Gresik 29 Agustus 1996 tersebut sangat anggun menggunakan kebaya modern dengan nuansa biru. Tampil menggoda dengan seragam petugas penjara. Tidak hanya menjadi sinden, Memes juga pernah berperan sebagai petugas penjara atau sipir. Tampil dengan busana warna biru dan juga rok hitam, lengkap memakai topi serta heels. Memes tampak cantik dan menggoda menjadi sipir. Potret manis Berikutnya ada potret manis dari Memes Prameswari tersenyum manis berpose duduk di bandara. Ada empat foto dalam satu kolase yang menunjukkan betapa cantiknya Memes menggunakan jaket dan juga tank top putih sebagai daleman. Tak lupa, dia memakai masker mematuhi protokol kesehatan. Netizen pun dibuat terpesona dengan potret cantik Memes. Ada pula yang sudah menyebut Memes pacarnya Bang Pil ini. Selfie Cantik Kemudian ada persona kecantikan Memes saat berfoto selfie. Mengenakan kemeja putih, Memes tampak memesona dengan senyum manisnya. Netizen sampai dibuat gagal fokus dengan senyum Memes. Cantik pake dress Terakhir ada potret cantik Memes Prameswari mengenakan dress warna putih dengan lengan butterfly. Cukup berpose duduk kecantikan Memes sudah cukup membuat netizen terpesona. Mbak Memes cantik sekali. Hmm, kata salah satu netizen. Anggot banget kayak aku. Ujar netizen yang lain. Belisha Putra mengungkapkan fakta putih sama Amanda Manopo gara-gara teman dekatnya jelas mengundang reaksi yang lagi dekat sama Belisha Putra yaitu Memes Prameswari. Dulu jadi pasangan fenomenal. Sayangnya hubungan Belisha Putra dan Amanda Manopo kandas di tengah jalan. Baik Belisha Putra maupun Amanda Manopo pun sempat merotop rapat alasan keduanya berpisah. Namun, beberapa waktu lalu Belisha Putra akhirnya berani buka suara soal perpisahannya dengan Amanda Manopo. Mengutip dari greatheats.id semuanya terungkap di program Kopi Viral. Para host berusaha mengorek masalah utama Belisha Putra dan Amanda Putra. Terus berkelit, Belisha awalnya menganggap masalah itu semua cukup ia dan sang mantan kekasih yang tahu. Ketika orang mungkin melihat gue gak berhubungan lagi sama Amanda yang gak bisa dipungkiri, tutur Belisha Putra. Pasti ada problem lah, tapi gak terlalu yang lebay banget. Lanjutnya. Tapi memang yang tahu cuma gue sama Amanda. Sambungnya lagi. Di tengah pembicara itu, Vicky Prasetyo mendadak singgung soal harapannya terhadap dua sejoli itu. Ya, dulu Vicky berharap bisa melihat Belisha Putra dan Amanda Manopo bisa terus langgang. Terlebih, Belisha Putra dan Amanda sempat foto bersama dengan tema pernikahan. Padahal waktu lalu foto, gue berdoa dalam hati kecil gue. Gue berdoa sama Raffi Ahmad, ucap Vicky Prasetyo. Belum usai sang gladiator cinta usai berbicara, Belisha Putra langsung memotong ucapan Vicky Prasetyo. Menurutnya, sosok Vicky Prasetyo dan Raffi Ahmad adalah beberapa orang yang menjadi penyebab runtuh hubungannya dengan Amanda Manopo. Bukan tanpa alasan, Vicky dan Raffi rupanya kerap menjahili dan memanas-manasi Beli agar segera putus dengan Amanda Manopo. Enggak, lo kalau sama Raffi lo ngompor-ngomporin gue buat putus. Dua-duanya emang bener-bener lho yeh, ucap Belisha Putra pada Vicky Prasetyo. Ngomporin buat pisah, timpalin draher lambang. Iya, cowok Belisha Putra membenarkan. Waduh, parah banget, balas hal siang lainnya. Hingga kini Belisha Putra diketahui belum menggandeng kekasih baru meski sampai dikabarkan dekat dengan sosok kualita cantik Memes Prameswari. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang tidak pernah lepas dari sorotan. Apapun yang dilakukan oleh mereka pasti langsung menyata perhatian. Kali ini, pasangan suami istri tengah menikmati waktu liburannya di Bali. Di sela-sela liburan ini, Raffi Ahmad juga syuting untuk program acaranya bersama dengan Belisha Putra. Mereka semua pun menginap di sebuah villa di Bali yang difasilitasi kolam renang pribadi. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, dan para asistennya pun tampak sedang menikmati waktu liburannya dengan berenang. Bergabung dengan keluarga Raffi Ahmad, Belisha Putra pun mengunggah kebersamaannya di Instagram story-nya. Lantaran sudah sangat dekat dengan keluarga Raffi Ahmad, Belisha memang kerap ceplas-ceplas dengan Nagita Slavina. Tampak adik kandung Olga Syaw Putra ini merekam kegiatan gigi yang saat itu tampil dengan rambut dikepang. Video ini pun diunggah kembali oleh akun fanbase Nagita Slavina at videoladykigi. Ih, jidat lo, kok masuk gitu sih gigi? Lebar banget, parah. Ucap Belisha Putra dalam Instagram story-nya. Nagita Slavina pun sempat mabela, Apa sih? Ini orang pinter, tau nggak lo? Jawab Nagita Slavina. Tidak hanya itu, Belisha Putra ini juga sempat merekam gigi yang sedang berenang. Belisha Putra justru meledek istri dari Raffi Ahmad tersebut. Adik kandung Olga Syaw Putra ini menyemakan gigi yang sedang berenang seperti seekor kudadil. Gilo kayak ini, tau nggak? Kayak kudadil lagi berenang. Ujar Belisha Putra. Ekspresi Nagita Slavina pun langsung jadi sorotan. Namun, bukannya marah. Gigi justru tertawa dengan ledekan dari Belisha Putra. Setelah tamasalah dengan ledekan tersebut, gigi juga menyadari dirinya sendiri. Udah tau gue, udah tau. Sahut gigi sambil tertawa. Sayangnya ledekan Belisha Putra kepada Nagita Slavina Justru banjir komentar dari para netizen At Aul 172 000 Ya Allah jahat banget bilang kudadil At Isma Azahra 90 At Isma underscore Azahra 90 Ya ampun, Beli mulutnya jahat banget ih Gigi yang dikatain gue yang kesel. Rupanya, artis cantik dan seksi memang sudah tak sabar. Ingin segera merikah. Tidak mau lagi pacaran, maunya dipinang dengan bismillah. Dia merasa di usia 26 bukan waktunya lagi pacaran. Umur 26, bagi Memes saat ini yang tepat adalah menjalin pernikahan dan membangun rumah tangga. Disinggung soal Belisha Putra. Memes mengaku jika hubungannya sebatas pertemanan. Bagi Memes Prameswari, dekat dengan siapa tidak menjadi masalah. Untuk dekat dengan lawan jenis, kata dia tidak harus menjalin hubungan Azhvara. Untuk bisa dekat, Memes Prameswari menegaskan menjalin hubungan bisa dengan siapa saja termasuk dengan Belisha Putra. Ya kalau dekat, hubungan boleh sama siapa aja dong, kata Memes Prameswari dalam podcast. Memes Prameswari menjawab hubungannya dengan Belisha Putra sejauh mana, malah mengatakan juga usianya bukan lagi berhubungan dengan lelaki untuk segedar pacaran. Bagi Memes, menjalin hubungan serius adalah tujuannya untuk mencapai jenjang pernikahan sebab usianya yang sudah umur 26. Aku udah bukan waktunya pacaran, waktunya resepsi atau menikah, ujarnya. Lantas dia menjelaskan, kalau pacaran saja sudah bosan, menurutnya pacaran hanya untuk dipakai saja. Jawaban Memes ini sontak membuat dinner candy dan reganya tertawa. Namun, Memes buru-buru meluruskan arti kata dipakai yang dimaksudnya adalah hanya untuk diajak bicara atau bercerita selama pacaran. Iya, bosan tahu pacaran-pacaran dipakai doang, maksudnya dipakai buat ngobrol doang kan bosan gitu, tegasnya. Hubungannya dengan Amanda Manopo semakin enggak ada kejelasan, Belisha Putra kini dikabarkan dekat dengan seorang penyanyi bernama Memes Prameswari. Diketahui, Memes Prameswari merupakan pesinden yang pernah mengisi acara opera Vanjava hingga tokul R101 Bencho. Ia juga merupakan lulusan dari kampus luar negeri lho. Tepatnya lulusan University of Northampton. Cewek kelahiran 1996 ini enggak cuma jauh nyanyi, tapi juga punya fashion yang modis. Penasaran seperti apa gaya modis Memes Prameswari? Langsung kepoin aja yuk. Slay velos top kekinian warna putih yang dipadukan dengan skinny jeans. Memang terkasan simple, namun mampu menciptakan gaya yang modis. Tank top putih yang dipakai bersama rockbrisket warna pastel dan jagat warna hitam terlihat nyaman banget dikenakan saat liburan ya. Tampil kece dengan slim fit top warna hitam polos. Dengan jelana jeans andalan ala memes ini bisa kita coba nih. Cocok buat yang enggak suka tampil ribet. Gimana tampilan Memes dengan two-tone slay velos dress ini? Kece dan modis banget ya. Apalagi dengan penambahan aksesori seperti sunglasses dan clutch senada. Dewi Prasik sendiri dekat dengan Rian Ibram lantaran mengisi acara TV yang juga sama. Namun lantaran ke mistrik keduanya begitu apik saat bawakan acara, netizen jadi menjodoh-jodohkan mereka. Masalahnya, perjodohan ini Dewi Prasik dengan Rian Ibram ini membuat rekan artis lain seperti Bili Syahputra jadi curiga. Via banjar mal sinfos, Dewi Prasik awalnya membicarakan pernikahan dengan Bili Syahputra. Tiga kali alami kegagalan, Dewi Prasik mengaku kini tak punya banyak kriteria. Pasal pria itu bertanggung jawab, itu sudah cukup bagi Dewi Prasik. Kalau kayak gue udah kaya, cari lagi yang bertanggung jawab aja. Ungkap Dewi Prasik. Mendengar pengakuan Dewi Prasik, Bili Syahputra tiba-tiba pertanyakan isu dengan Rian Ibram. Bili Syahputra tampaknya curiga dengan gelagat akrab Dewi Prasik dan juga Rian Ibram. Emang lagi deket kalian? Tanya Bili Syahputra tiba-tiba. Sempat terkeju Dewi Prasik dan Rian Ibram dengan kompak mengalihkan pertanyaan. Pertanyaan, Dewi Prasik dengan santai akui isunya dengan Rian Ibram bukan sesuatu yang berharga untuk dibicarakan. Gampang lah. Sahut Dewi Prasik. Setelah agar Bili Syahputra tak lagi bertanya, Dewi Prasik kembali bicarakan hubungan adik Olga Syahputra itu dengan Mariovania. Dan cara Dewi Prasik berhasil, Bili Syahputra kembali membicarakan hubungannya dengan Membas. Terima kasih telah menonton!